Hai 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 seorang telepon hai hai iya tubuh kami sudah menyenangkan tuang suku ya diangis hai 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 ini jadi kalau pula jadi satu ini ini dia ada yang ditiru bukan itu mas mama sabar sabar ya sabar 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 nah baru oke Halo dari tadi saya minta bergabung kita mulai aja pimpinan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ketua Bawasul Jabar sudah bergabung dengan IG Live Bawasul Kota Depok mohon maaf terkendala jaringan karena kemarin kami baru kena hujan badai ya bisa disaksikan mungkin di beberapa media sehingga kami juga terimpas adanya sejari yang bermasalah teman-teman selamat datang di IG Live Bawasul Kota Depok izinkan saya berbincang sedikit bersama dengan Ketua Bawasul Jabar di waktu yang sempit pimpinan sedang padat merayap ya mohon maaf kita mau menggali tentang peluang dan tantangan Bawasul menghadapi pemilihan Sertak 2024 yang mana di dalam perjalanan pemilihan Sertak 2024 nanti akan ada semacam overload kalau tidak salah ada beberapa catatan mungkin karena kita Sertaknya Sertak dengan filkannya juga yang mana filkannya juga punya kehasan tersendiri di Kota Depok barangkali sebelum mulai saya ingin bacakan sedikit profil Bapak Ketua Bawasul Jawa Barat beliau adalah orang asli Bengkulu asli Bengkulu lalu beliau juga dari Universitas Gajah Mada juga beliau adalah peneliti pemantau juga pengurus salah satu simpunan mahasiswa Islam UGM 96-97 berarti kita bertemu ini sebenarnya kalau saya 96-97 di Jakarta kalau pimpinan di Jogjakarta eh selamat datang juga mikdat juga dari Komponologi pembangga hikmah dan kebijakan pabrik pimpinan pusat Muhammadiyah beliau juga adalah orang Muhammadiyah begitu juga mungkin sebelum sebelum saya mulai saya bacakan juga yang mengenai Pak Mikdat bisa bergabung dengan Mikdat Alhamdulillah ya itu kan saya tadi sudah setengah jam jaringannya tidak nyambung-nyambung iya kak sudah saya juga ingin membacakan selintas dari narasumber kita salah satu ini beliau adalah Muhammad Mikdat beliau adalah dari Universitas Gunadharma kenapa saya undang dari mahasiswa karena mereka sebagai agent of change sebagai perubahan agent of perubahan bagaimana nanti dia bisa membantu kami sebagai corong untuk mensosialisasikan bahwa sosial bahwa kota depok beliau juga non-format sebagai digital marketing juga sekarang sedang mengambil S2 di Universitas Indonesia Magister Islamic Economy and Finance menjadi ekonomi syariah sebelum kita mulai kita mulai dengan beberapa pertanyaan pimpinan pertama adalah bagaimana pandangan umum kedua darah sumber terhadap pelaksanaan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebagai khususnya kota depok sebagai evaluasi buat kami karena ini adalah mau merefleksi diri untuk persiapan tahun 2024 kita tidak akan bisa melaksanakan tahun 2024 kalau kita tidak tahu salah kita dimana tidak bisa memperbaiki kalau kita tidak memahami diri sendiri begitu berapa izin pimpinan lebih dahulu Pak Ketua Bangka ya terima kasih saya Luli suara saya cukup jelas ya jelas oke terima kasih Teh Luli atau Pak Luli kalau kita biasa panggil itu ya Ketua Bahwa Selu Kota Depok Mas Mikdat ini kaum muda milenial tapi juga sudah S2 UI ini kan tidak sembarangan juga intelektualnya sudah bergabung jadi saya presiasi dulu podcast yang dibuat Bahwa Selu Kota Depok jadi ini bagian dari cara Bahwa Selu Kota Depok juga saya kira untuk bersosialisasi berbagi informasi dengan warga khususnya netizen ya atau di media sosial ya melepas dari sekat wilayah kadang-kadang kalau sudah media sosial itu ini menjadi penting dan melekas sekat umur jadi saya ini agak terkejut juga mulai Pak Luli sudah familiar dengan podcast live Instagram biasanya paling maksimal itu mainnya di Facebook gitu ya ini sudah mulai live Instagram jadi tidak menjadi hal menarik nah kalau bicara soal pemilu 2024 dan evaluasi dulu sebelum menuju ke situ soal Pilkada 2020 di Kota Depok nah saya kira Pilkada 2020 kemarin menjadi sejarah penting juga bagi kita di Indonesia karena ini menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada dalam situasi bencana non-alam itu kehususannya bencana non-alam adalah penyelenggaran pemilu di tengah situasi pandemi COVID-19 biasanya kita di dalam aturan itu hanya mengatur soal bencana alam misalnya dalam situasi-situasi khusus nah kemarin memang di Pilkada Serentak 2020 menghadapi situasi yang kita harus mengambil sikap tindakan yang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi kita menghadapi pandemi nah awalnya memang ada sejatinya mengacu undang-undang pelaksanaan kita di September 2020 tetapi dengan situasi kondisi pandemi lalu ada penundaan dan itu baru bisa dilakukan di Desember 2020 apa yang menjadi hal yang menarik saya kira di tengah situasi pandemi bagaimana challenge bahwa Haslu di dalam membangun prosedural demokrasi pemilihan kepala daerah khusus menentukan kepemimpinan kepala daerah khususnya di Depok yang kaedah prosedurnya juga harus terbangun sesuai dengan prinsip demokrasi misal disitu ada partisipasinya ada prosedur administrasi yang ketat lalu juga ada aspek penegakan hukum lalu juga pelibatan baik itu pemilih maupun stakeholder khususnya peserta pemilihan yang juga harus mengacu pada prinsip kaedah norma prosedur demokrasi yang ada di dalam prosedur pemilu dan yang menarik saya kira sisi positif justru di tengah situasi pandemi animo pemilih itu bukan turun teh jadi justru saya kira cukup yang kita khawatirkan orang yang takut ke TPS juga tidak nah justru banyak juga ada peningkatan jumlah partisipasi nah ini sejauh barat saya kira ada peningkatan dibanding pada pilkada serentak 5 tahun sebelumnya nah ini menjadi sinyal bahwa selain perspektif publik pemilih melihat pilkada ada hal yang berubah itu satu sisi nah di sisi yang lain juga di sisi penyelenggaraan bagi Bawaslu challenge-nya adalah kalau kami dalam situasi normal kan kita hanya mengawasi mulai dari pencegahan sosialisasi pengawasan seluruh tahapan mulai dari pendaftaran sampai penetapan isu penegakan hukumnya isu penyelesaian sengketanya atau sengketa administratif disini misalnya nah di tengah situasi pandemi Bawaslu mendapat mandat tambahan misalnya di PKPU 13 di Perbawaslu 4 bahwa kita menyesuaikan dalam situasi tadi Bawaslu juga menjadi leading sektor untuk pelaksanaan pilkada itu taat pada protokol kesehatan COVID-19 jadi jadi bertambah tugasnya bukan hanya mengawasi isu pengawasan seluruh tahapan atau pernegakan hukum pemilu juga kepatuhan protokol kesehatan nah sehingga langkah yang dilakukan Bawaslu juga misalnya melakukan pengawasan melekat di setiap tahapan kampanyenya lalu juga protokol kesehatannya kita pantau jadi kalau ada kampanye yang melibatkan banyak orang berkerumun nah itu kita kasih rekomendasi untuk kemudian itu dibubarkan misalnya karena tidak sesuai kaedah protokol COVID-19 nah ini hal baru di dalam proses pemilu kita yang juga menunjukkan kesiapan kita di dalam melihat bagaimana risk management sistem elektoral dan membuat mitigasi cepat atas situasi nah itu juga sisi positif Bawaslu dan KPU juga mengalami dan melakukan langkah-langkah cepat dalam penyesuaian ketika menghadapi situasi momen elektoral yang dihadapi di tengah situasi pandemi nah walaupun memang sisi lain kalau dari sisi evaluasi ada juga persoalan-persoalan yang kemudian menjadi PR bagi kita misalnya soal membangun keterpilihan ya kandidat masih ada dengan cara-cara politik uang gitu ya dengan cara-cara menggunakan instrumen pemerintah sebagai alat pemenangan mereka gitu ya nah ini unfair contestasi tetapi Bawaslu juga dengan kewenangannya melakukan upaya mulai dari pencegahan pengawasan dan penindakan banyak hal yang sudah kita lakukan di sisi penindakan itu juga sebagai trigger mechanism Bawaslu terhadap praktik buruk yang terjadi di pilkada tapi secara umum pelaksanaan pilkada 2020 boleh kita klaim prosedurnya demokratis sehingga kemimpinannya juga tidak banyak dipersoalkan ukurannya di situ termasuk depok tidak sampai ke mahkamah konstitusi demikian terima kasih mungkin ini dari sisi Bawaslu saya juga merasakan yang sama bahwa kami selesai sukses tanpa ekses namun kadangkali pandangan dari mahasiswa ini bagaimana dengan pemilu KADA 2020 kemarin terutama mungkin ya boleh lah menakut Bawaslu seperti apa dari sisi PT KAP ini beliau ini adalah fungsionalis PT KAP sebelumnya juga ketua pemindahan organisasi di HIB cabang depok sekarang beliau menjadi fungsionalis PT KAP perguruan tinggi kemahasiswaan dan pemuda silahkan Mbak Matrikdar ada kendala sinyal ya jika ada kendala sinyal kendala sinyal bisa nanti disimpan pertanyaannya nanti mohon dijawab bisa jawab pandangannya pandangan umum tentang pelaksanaan dan pemilihan kepala daerah Tidak 2020 di kota Depok kemarin dari sisi kepemudaan dan mahasiswa Bikdar Mungkin merampau penindak lanjut ke pertanyaan berikutnya pimpinan sambil menunggu sambil menunggu teman-teman dari mahasiswa mungkin saya ingin bertanya menurut para narasumber sejauh mana eksistensi bawah di lingkungan masyarakat saat-saat ini dengan kondisi pandemi seperti saat ini kami agak kesulitan tapi bagaimana menurut Pak Ketua mengenai eksistensi kita hari ini dengan segala kondisi yang ada tentunya kalau ditanya bagaimana kondisi korang bawaslu tepat Bu Luli menghadapnya ke saya jadi tidak melihat teks pertanyaannya ini menarik buat kita soal bagaimana posisi bawaslu sekarang jadi kalau melihat sejarah bawaslu itu seringkali diidentikan pengawas pemidu saja ansi ada pelanggaran dilaporkan jadi kalau dulu kan kita tukang pos atas hasil pengawasan pemilu tetapi situasi sekarang berubah sekali di undang-undang 7 2017 sendiri kewenangan-kewenangan kita melekat setidaknya ada 4 fungsi pencegahan dan sosialisasi fungsi pengawasan fungsi penindakan atau pelanggaran baik itu administrasi pidana ataupun kode etik termasuk juga soal fungsi penyelesaian sengketa dalam fungsi kuasi adjudikasi administratif yang diberikan undang-undang ke bawaslu untuk memastikan kalau ada para pihak khususnya stakeholder yang tidak puas atas keputusan penyelenggara pemidu dalam hal ini KPM mereka bisa diberikan ruang untuk kemudian dikoreksi keputusan tersebut oleh bawaslu nah ini ruang yang sudah ada penguatan fungsi kelembagaan nah apa tujuan ada penguatan ini adalah satu memastikan bahwa pemilih itu harus berjalan demokratis dengan kaedah prosedur demokratis nah fungsi bawaslu memastikan kaedah prosedur demokratis itu terbangun di dalam proses elektoral kita misal demokratis misal kalau pemilih sudah memiliki hak pilih harus dijamin maka kita awasi soal DPT-nya nah kalau orang mau menang harus demokratis dengan cara terpilih dengan cara-cara benar kita awasi kalau ada money politik mereka membangun keterpilihan dengan segala cara menggunakan program pemerintah atau menjadikan instrumen ASN jajaran prioritas instrumen pemenangan yang itu tidak fair maka itu menjadi domain bawah semua juga termasuk aspek pelanggaran pidana pemilih untuk memastikan kaedah bahwa para kontestan membangun keterpilihannya juga dengan cara-cara fair nah dengan pengawatan ini maka citra juga bahwa sekarang menguat soal persepsi di pemilu itu bukan hanya penyelenggara pemilu tapi ada instrumen pengawas dan penegakan hukum pemilunya nah ini yang memperkuat legitimasi prosedural pemilu kita dibanding sebelumnya karena ada instrumen yang memperkuat bukan hanya di teknis penyelenggaraan tapi soal pencegahan pengawasan maupun penegakan hukum pemilunya sudah mulai tergambar dan terbangun disitu itu yang memperkuat pada akhirnya memperkuat citra bawah di mata publik saya rasa yang tergabung disini juga banyak ya teman-teman panwakam kita mantan-mantan nuru yang tergabung dan hadir ya itu juga saya ingin nyapa dulu karena ini kerabat inti kita yang kemarin juga punya kontribusi besar di pilkada 2020 depok kemarin nah itu begitu ya Bibi Dan perlu gak kita melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pukusi kita kepada masyarakat karena kan dengan kalau itu sudah tidak perlu ditanyakan penting kalau dikatakan penting sosialisasi ya karena itu agenda program melekat yang harus ada di bawah bagaimana fungsi edukasi politik fungsi soal mengajak atau membangun jejaring pengawas partisipatif misal bawah membuat sekolah kader pengawas partisipasi pemilu yang tujuannya mencetak kader ya yang itu bisa menjadikan nitrat strategis bagi bawah seluruh ke depan ketika ada tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah atau kita berjajaring dengan kampus berjajaring dengan kelompok ormas misal jaringannya mas mikdar ini kan banyak nih aktivis majiswa ya ormas ekstra kampusnya ataupun dengan kelompok-kelompok misal sektoral ya atau perempuan yang kemarin kita juga lakukan itu semua bagian menjadikan ada prinsip dan aras bawah bahwa mengawal pemilu itu bukan hanya mandat bawah menyelenggarakan pemilu demokratis itu teknis penyelenggar iya tapi untuk menghadirkan pemilu demokratis itu adalah ambil semua pihak sehingga harus ada peran pemilih peran kontestan peran masyarakat yang kemudian turut ambil peran bagaimana memberikan kontribusi untuk turut mengawal dan menghadirkan pemilu demokratis begitu ada teklan kita bersama rakyat awasi pemilu bersama bahwa selu tegakkan kandilan nah itu salah satu jargon karena kita sadar betul sejatinya pengawas pemilu juga adalah publik gitu kembali ke Pak Mikdat saya nyambung Mas Halo Halo Mikdat tadi yang tadi saya tanyakan mengenai pandangan umumnya dari sisi mahasiswa dan kepemudahan boleh disampaikan biar kita tahu juga dari sisi itu dari sisi teman-teman tentang kepemiluan tentang perkada 2020 khususnya dan bawah Sur Kota Depok Baik Kak apa suara saya sudah terdengar Kak agak kurang keras agak kurang tegas boleh boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bagaimana belum bisa ya belum bisa nyambung ya terkait pemilu kalau kita lihat dari data data yang kebetulan.com ataupun di media-media itu pada pilihan suaranya kurang kedengeran itu hanya 50 56 56 ya kita sebelumnya hasil menembus di angka 62,79% nah ini menjadi menjadi sebuah nilai yang artinya cukup positif melihat kinerja baik itu Bawaslu maupun KPU untuk menggaet suara-suara ataupun hak-hak masyarakat untuk memilih karena kan kita tahu bersama bahwa memilih memilih itu adalah hak semua masyarakat siapapun yang terpilih maka itu pun suara rakyat seperti itu artinya setelah kita melihat adanya keningkatan dari keningkatan 6% artinya ada kerja keras kerja keras Bawaslu maupun KPU yang itu berhasil namun yang yang ingin saya sampaikan karena kebetulan kemarin juga saya sempat saya sempat turun di pemilu 2020 kita sempat kita sempat ini juga kan kita sempat turun aktif untuk memberikan masuk kita sempat turun juga ke masyarakat untuk memberikan edukasi edukasi bahwa halo halo saya memang pijat suaranya hilang-hilang coba agak dekat dekat dulu dengan tolong di lanjut Pak Petua ini memang sinyalnya lagi bermasalah lanjut aja dalam prakteknya melibatkan banyak masyarakat membantu pengawasan seperti eduk di Kecamatan apakah itu membantu bahwa sudah bekerja pengawasan atau masih itu membantu teman-teman hari ini yang hadir pun ingin merepres juga Makanya mereka hadir di IG lainnya bawah jadi ingin merepres karena persiapan tahun 2024 mungkin masih terjadi pandemi menurut Tifinan kalau di tahun 2024 itu kira-kira pandemi masih ada atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dengan banyaknya tahapan juga beririsan antara pemilu dan pilkada baik kalau soal pandemi ke depan masih ada atau enggak karena saya bukan peramal ya jadi gak bisa juga menentukan itu tapi melihat trennya jadi karena ini pandemi juga belum ada jaminan bahwa setahun dua tahun ke depan juga betul-betul hilang kan oleh karena itu posisi kita kita adalah tetap melihat apa antisipasi yang harus kita lakukan kalau itu terjadi nah sehingga ini informasi juga di tahun 2024 ke depan pemilu kita pelaksanaan serentaknya itu ada dua jadi nah ini juga banyak teman-teman jajaran pengawas ataupun ya mantan jajaran pengawas ad hoc kita misalnya di tiket panor wasam PKD di tahun 2024 kalau mendengar pembahasan di DPR kemarin ya ada dua jadi pemilihan pilihan pilihan dan pemilihan gubernur dan wali kota kalau di depok di tahun yang sama di tahun 2024 nah kapan waktunya ini lagi dicari kesepakatannya kalau KPU mengusulkan terakhir kemarin di Januari 2024 bahwa Wadu juga mengusulkan bahkan di Februari lalu Kemendagri perlu untuk melakukan melihat lagi katanya dan pelaksanaan pil gub dan pil wali kota depok itu nanti akan dilakukan di 27 November atau di November 2024 apa yang bisa dilihat disitu kalau pelaksanaan pemilu 2024 beban penyelenggara di dalam satu tahun yang sama itu berat sekali ada beban yang tidak ringan tapi kita optimis karena kita punya pengalaman 2016 kita punya pengalaman bahkan 2020 juga serentak bahkan dalam situasi pandemi kita punya pengalaman dan bisa melaksanakan itu gambaran kita nah ini juga informasi bagi teman-teman yang hadir disini kalau pemilunya nanti di Februari atau di Januari ataupun Februari maka kalau perintah undang-undang itu tahapan itu sudah harus dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan atau bahkan KPU mengusulkan 25 bulan maka kesiapan kita jalan pengawas pemilu juga di tahun 2022 ke depan tahun depan nah ini Pak Luli tahun depan tahun depan ini sudah mulai ada tahapan tahapan kalau KPU itu nyusun peraturan nyusun program anggaran dan tahapan yang sudah mulai masuk juga adalah verifikasi pendaftaran dan verifikasi partai politik nah itu akan dilakukan tingkat nasional berjenjang nanti verifikasinya pusat provinsi dan kabupaten kota termasuk di Depok nanti bahwa seluruh Depok sudah mulai tahun depan itu mengawasi tahapan pelaksanaan verifikasi partai politik tingkat kota Depok nah itu kalau disepakati pemilunya di Januari ataupun Februari kapan itu dilakukan tahun depan sekitar kisaran di bulan Oktober jadi sudah mulai kita mengawal tahapan termasuk agenda kedua nah ini jajaran Panwascam yang pernah jadi Panwascam juga jangan jauh-jauh dari bawah selu ini coba nanti di tahun depan kita akan mulai ada juga informasi soal rekrutmen di jajaran ad hoc atau di tingkat untuk tingkat kecamatan atau kita bawah selu sudah akan merekrut kembali jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan di tahun depan di akhir tahun ya akhir tahunnya itu tergantung nanti ketetapan pelaksanaan yang disepakati antara KPU bawah selu dan Kementerian Dalam Negeri DKPP juga serta DPR soal kapan pastinya pelaksanaan pilih-pilih presnya itu patokannya kalau pilkada tetap di November belum berubah tapi untuk pilih-pilih pres kemungkinan nanti antara Januari Februari ataupun April tetapi kalau misal sekisaran Januari Februari maka kita mulai merekrut jajaran panwas cam itu sekitar Oktober karena November jajaran KPU sudah harus menetapkan PPK nya sehingga bawah selu harus tarik mundur satu bulan sebelum itu kita lebih dulu terbentuk karena apa kita akan mengawasi pembentukan PPK oleh KPU nah atas dasar itu maka kesiapan jajaran kita juga nanti ya peluri dan teman-teman menyiapkan lagi infrastrukturnya penguatan tupoksinya ya penajaman fungsi-fungsi kita ya lalu juga kesiapan kita melakukan fungsi pengawasan verifikasi partai politiknya ataupun melakukan fungsi ya rekrutmen di jajaran penyelenggara tingkat apa kecamatan untuk jajaran ad hoc kita misalnya nanti evaluasi kemudian yang pernah menjadi panwasam kinerjanya semacam apa ya siapa tahu mereka mendaftar sudah ada konditenya yang kita bisa nilai nilai atau tidak untuk kemudian kita rekrut kembali gitu ya nah itu menjadi mulai di intip buka aja lihat kalau ngintip nggak jelas itu nanti ya namanya ngintip itu cuma bisa lihat dikit jadi kita harus lihat dalam belak dokumennya ada kinerjanya ada evaluasinya ada begitu jadi stand by ya teman-teman mantan pahun wasam tahun depan siapkan lagi kalau masih mau menjadi bagian dari penyelenggara pemidu kita siap-siap saja karena tahun tahun depan sudah mulai akhir tahun depan tahapan pemidu sudah harus kita kawal terkait dengan tadi rekrutmen panuasa haruskah berbasis yang memang mengerti tentang IT karena dan komunikasi yang berbasis online karena ya dari catatan kemarin kan memang harus paham dengan digitalisasi jadi begini dalam menentukan seperti apa jajaran yang kita ingin rekrutkan dan ingin butuhkan maka agar tidak sekedar subjektif pilihan kita maka kita tentukan kriterianya kompetensinya kira-kira basic kompetensi apa yang mereka pengadun walaupun nanti setelah direkrut kita bisa intek atau latih tapi skim dasar apa yang mereka punya selain pemahaman regulasi pemahaman kepemiluan dan yang terpenting juga soal integritasnya nah ini hal-hal yang penting kita tentukan di awal berapa bobotnya kalau kompetensi kalau integritas hal-hal apa yang tidak kita toleransi kalau mereka melakukan kesalahan gitu kan sehingga itu menjadi parameter yang jelas bukan karena mentang-mentang dekat dengan bukutuan dia jadi jaminan cekoran itu kan tapi kita kita punya analisis kompetensi karena apa karena beban kita ke depan mengawal pemilu serentak di pilat-pilpres dan di pilkada itu menjadi tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan juga jajaran pengawas pemilu yang betul-betul siap dan punya kemampuan begitu masih ada waktunya kan ya masih berapa lama lagi kita ngobrol-ngobrol ringan aja bagaimana kalau peluang dan tantangan bahwa dengan adanya kewajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis tadi online itu bagaimana tantangan ini saya infokan juga hari ini ada dua agenda satu kita menyiapkan untuk pemilu 2024 termasuk juga kesiapan menyusun anggaran persiapan 2022 sudah melihat soal bagaimana kesiapan kita menuju mengawal tahapan di awal tahapan pemilu 2024 yang akan berlangsung di tahun 2022 nanti nah itu kalau ditanyakan tadi bagaimana soal urgensi teknologi informasi instrumen-instrumen teknologi informasi saya kira sudah menjadi kewajiban bawaslu mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi jadi ini contoh Bu Luli sudah familiar dengan IJ Live Luli kan tidak familiar atau kita kalau Bimtech melalui Zoom Zoom meeting dulu kan kita tidak pernah rakor-rakor dengan Zoom pokoknya rakor kalau tidak ketemu banyak orang tidak afdol tapi ini sebenarnya kita lakukan atau nanti perangkat teknologi informasi yang membantu tugas kita bagaimana sistem pengawasan sistem rekapitulasi sistem penanganan pelanggaran atau di penyelesaian sekretar sudah ada SIPS itu semua sudah harus kita building sistemnya sehingga ketika pemilu berjalan di tahapannya kita sudah melakukan sudah bisa memainkan instrumen teknologi informasi ditambah di tengah situasi pandemi macam ini maka ada tuntutan untuk kemudian kita melakukan supaya besar juga menyiapkan perangkat perangkat yang mungkin kita tidak bisa lakukan dalam situasi normal sehingga teknologi informasi tadi adalah instrumen yang sangat membantu bagi kita untuk memperkumpulkan tugas fungsi bawas itu jadi menurut sangat ujian bahwa bawas itu harus melakukan belajar cepat mengenai digital ini digitalisasi karena memang kondisinya mengharuskan banyak keharusan ilmu kudu kudu bisa ini mungkin ijela ini juga merupakan pembelajaran buat saya secara pribadi walaupun juga teman-teman bagaimana caranya saya menyerap informasi menyerap ilmu pengetahuan pencerahan dari Pak Ketua namun kita selalu berjauhan apalagi dengan PPKM yang berkepanjangan maka kamu usahakan bagaimana caranya kita bisa menyerap yang menurut Pak Ketua itu ijin Pak Ketua sedikit pertanyaan lagi ini tambahan jadi langkah-langkah kita ini menghadapi tahun 2024 itu seperti apa langkah-langkahnya dimulai dari mana selain yang tadi kita persiapkan secara mental profesional kita ini saya juga harus karena tahun 2024 juga belum tentu juga pandemi itu sudah berlalu walaupun tidak bisa kita kredisikan bagian Pak Ketua kalau Mbak Wasbu strateginya jadi ke dalam dan keluar jadi ke dalam bahwa itu perkuat tugas fungsinya bagaimana tata kelola kelembaganya sekretariatnya mulai dari perencanaan program perencanaan anggaran yang nanti sampai kita mau operasional misal Pan Wascam jangan sampai nanti misal Pan Wascam sudah bekerja tidak ada anggarannya di demo itu kan tidak tata kelola kita juga termasuk soal bagaimana mengelola anggaran dengan tepat jangan sampai jadi salah kelola anggaran itu di fungsi kita pencegahan persenganitasi kalau keluar kan kita sudah buat program SKPP nanti saya sarankan juga Depok buat MOU dengan ormas kampus untuk support bagaimana nanti bahwa melakukan pendidikan politik kickbacknya adalah mereka juga ikut manual pada pemimpinan nanti ke depan nah di dalam juga penguatan kita misal penguatan fungsi tadi kami lagi review kembali metode instrumen pengawasan ataupun tugas fungsi yang lain apakah sudah tepat misal metode kita mengawasi politik uang sudah tepat atau perlu diatur strategi yang lebih efektif mengawasi soal misal netralitas ASN kan itu mandat dari undang-undang itu juga ceknya semacam apa strateginya metode investigasinya juga harus diperkuat termasuk juga penanganan pelanggaran cengketa itu juga harus diperkuat jadi begitu ke dalam kita perkuat jajaran kita capacity building atau peningkatan kapasitasnya keluar kita jaringan-jaringan bawah dunia tadi baik keormas pendanya stakeholder yang memang bisa support bawah seluruh ke depan gitu ya ya Pak Ketua itu juga kenapa hari ini kami mengundang mahasiswa dari guna darma itu kalau tidak terkena jaringan itu kita bisa desktop karena itu juga saya membuka jalur untuk masuk ke sana untuk membuat MOU dengan perguan tinggi yang ada di kota depok terutama guna darma ada BSI ada BSI mereka juga ada yang magang hari ini di kita ada 4 orang yang magang dari guna darma 2 orang jurusan komunikasi informatika yang juga dari BSI yang dinasarana informatika jurusannya jaringan jadi kita libatkan dalam pembuatan PPID mereka juga juga belajar begitu Pak Ketua izin Pak Ketua untuk COVID-19 sebelum Pak Ketua beristirahat karena memang jadwal Pak Ketua padat dari pagi saya melakukan saya juga ingin memberikan kesempatan istirahat untuk Pak Ketua namun berikan kami closing statement untuk Bawaslu Kota Depok dan untuk masyarakat Kota Depok silahkan Pak Ketua buat istirahat saya habis ini kerja lagi jadi maksud saya jeda istirahat baik jadi satu apresiasi langkah Bawaslu Depok dengan strategi media sosial semacam ini berdialog mengembanyakan hal-hal apa yang terjadi di Bawaslu isu-isu apa yang juga berkembang kaitan dengan kepemiluan persiapan pemilu oleh karena itu saya berharap juga Bawaslu maupun masyarakat yang juga teribat hadiri forum ini hari pemilu ke depan adalah makota kita karena itu sejarah penting bagi Indonesia juga 2024 pemilu kita ada pemilu Pilek-Pilpres lalu di November ada Pilgub dan pemilihan wali kota tahun yang sama maka kita kan ada partisipansi semua pihak di Bawaslu memperkuat lembaganya di luar juga ada interaksi dan support juga dari masyarakat untuk menghadirkan pemilu yang demokratif dan di jajaran keluarga Bawaslu sendiri disini misalnya ada mahasiswa ada mantan jajaran di tegak kecamatan ya sering-sering datang untuk interaksi untuk mendapatkan informasi apalagi informasi yang tahun depan tidak terasa kita sudah harus bersiap mengawal tahapan untuk pelaksanaan pemilu 2024 tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan pemilu demokratis demikian bersama rakyat Bawaslu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu pemilu demokratis berkualitas dan berintegritas itu yang berkualitas Pak Petua atas Papunya mohon maaf mengganggu makan siang sedikit agak terhatin juga makan siangnya karena saya lihat ada pesan dari Ibu Sekretaris mau istirahat makan dan salah teman-teman yang ada di audiens yang ada di IG lain terima kasih kalau memang ada pertanyaan bisa chat WA juga jangan lupa chat WA di Bawaslu kota Depok nanti kami sampaikan kepada Pak Ketua Bawaslu jawaban insya Allah beliau terbuka dan sangat bisa memuaskan kita semua namun hari ini beliau ada agenda lain yang harus dipercepat katanya dengan hati ya pimpinannya ya dengan Bawaslu mohon maaf kepada teman-teman semua yang sudah hadir dari dari kami Depok 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 News juga ada disini dan teman-teman semua terima kasih banyak pimpinan terima kasih atas waktunya mohon maaf jika ada kekurangan apalagi kendalasinya itu bukan kehendak saya tetapi memang adanya begitu terima kasih banyak di Depok kemarin hujan banyak badai banyak yang tumbang yang penting selalu bahagia selalu sukses selalu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam